. Prajurit Ukraina secara keliru menembak jatuh dua helikopter mereka sendiri. Tentara Ukraina mengira itu adalah helikopter Mi-8 milik Rusia. Awalnya, militer Ukraina senang atas keberhasilan mereka sendiri menembak jatuh helikopter Rusia. Namun, tidak ditemukan bukti adanya helikopter Rusia yang ditembak jatuh. Kantor informasi dan berita Avia.pro memperoleh cuplikan video kerja helikopter Ukraina yang diambil dari berbagai sudut. Setelah itu, sebuah video muncul, yang diduga menunjukkan posisi penembak anti-pesawat Ukraina. Ini diduga membuktikan bahwa pasukan Ukraina berada di balik penghancuran helikopter. Video lain kemudian muncul menunjukkan area yang sama. Ketika salah satu helikopter penyerang berbalik, Anda dapat melihat bahwa itu adalah helikopter Ukraina. Para ahli percaya bahwa karena kurangnya koordinasi yang memadai antara unit Ukraina, ini bisa saja terjadi. Selain itu, puing-puing helikopter yang jatuh tidak pernah disajikan oleh pihak Ukraina. Jelas, ini karena niat untuk mencegah mendiskreditkan angkatan bersenjata Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!